Bismillahirrahmanirrahim 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 Malam ini kita melanjutkan kajian Kitab Tanbihul Muhtarin dan Kitab Tafsir Al-Jailani Pembahasan Kitab Tanbihul Muhtarin sudah sampai tentang keteladanan para sufi ya solehin Yaitu mereka banyaknya rasa sedih Mereka selalu muncul rasa sedih dan prihatin Yaitu ketika mengingat datangnya kematian dan sakartul maum Karena detik-detik itu sebagai penentu apakah seseorang itu khusnul khatimah atau suul khatimah Ini yang menjadi perhatian kesedihan ya orang-orang yang soleh Ya para sufi yang solehin Sebab sedetik yang akan datang dirahasiakan oleh Allah Begitu juga ajal seseorang dirahasiakan oleh Allah Apakah khusnul khatimah dan suul khatimah itu juga dirahasiakan oleh Allah Maka yang muncul adalah sifat roja dan khauf Rasa khauf yang ditunjukkan oleh para sufi yang solehin Yaitu merasa sedih kalau ingat kematian Sedih ketika menghadapi detik-detik sakartul maum Maka mereka senantiasa akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Dengan memperbanyak ibadah Dan juga tidak pernah melupakan doa Jadi sudah ahli ibadah Ya senantiasa memohon kepada Allah doa Doanya supaya Ya Allah berikanlah keringanan Dalam menjalani detik-detik sakartul maum Atau Allahumma khatimni bi khusnul khatimah Ya Allah Pungkasilah, akhirilah Perjalanan hidup kami dengan khusnul khatimah Atau Allahumma amitni bi khusnul khatimah Ya Allah Matikanlah aku dalam keadaan khusnul khatimah Ini khauf dan rojak selalu Ya dilakukan oleh para sufi yang sholikin Mereka ahli ibadah Ya tapi tidak muncul rasa kibir sombong dengan ibadahnya Atau merasa kepedian Wah saya akan ahli ibadah Saya akan ahli tasawuf Ahli torekoh Ah sudah pasti masuk surga Belum tentu Maka kalau ada orang belajar tasawuf Belajar torekoh Kok kemudian muncul Ujuk tak kabur Oh berarti dia terpleset Dengan tipu daya iblis Yang sangat lembut Karena para sholikin ini ya Orang yang senang biasa Berhati-hati Tidak mau mendalui ketetapan Allah Jadi ini penting ya Bagi para sholikin yang belajar ilmu tasawuf Ketika sudah paham ilmu tasawuf Sudah mengamalkan torekoh Seharusnya semakin tawadu Semakin rasa khaufnya Rasa takutnya kepada Allah tinggi Rasa rojaknya Optimismenya kepada Allah juga Tinggi Maka dengan doa Terus istiqomah dalam ibadah Ini sebagai sebuah upaya Supaya diberikan detik-detik Akhir ya Menjelang syakaratul maut Diberikan husnul hodimah Pembahasan selanjutnya Yaitu Wakana radiyallahu yakul Ini Lanjutannya Ini kalimah-kalimah Para sufi yang sholikin Ini dikumpulin oleh Syekh Abdul Asha'roni Yang sudah Masuhur Kesolehannya Dan tentu mereka adalah Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Layamutu Abdun Hatta Yaro Sehingga melihat Siapa Abdun Al-Malakai ini Dua Malaikat Jadi setiap hamba Pasti Akan bertemu Dengan Dua Malaikat Al-Gatiba ini Yaitu Malaikat Yang bertugas Sebagai penulis Yang disebut Malaikat Rokib Dan Adit Penulis Amal baik Dan penulis Amal buruk Itu selalu Membersamai kita Dimanapun kita berada Lah Kenapa banyak orang Berani berbuat maksiat Karena lupa Kalau Orang tersebut itu Ya Dikontrol Oleh Malaikat Rokib Dan Adit Dia Lupa Ada Malaikat Yang nempel Ya Sehingga Lupa juga Oh Ini Dilarang oleh Allah Berbeda dengan Orang yang Hatinya Diberikan Kesadaran Oh iya Ada Malaikat Rokib Adit Yang selalu Mengikuti Membuntuti Dimanapun Saya berada Berarti Semua gerak Gerak Gerik saya Dalam Pengawasannya Tidak ada Yang terlupakan Sedikitpun Tidak ada Yang luput Sedikitpun Dari pengawasannya Kalau ini Kalau ini Disadari Maka akan Menjadi Energi positif Yaitu Munculnya Kesadaran Diawasi oleh Allah Subhanallah Jadi Rokib Atit Ini Bertugas Mencatat Amal Baik Ya Ditulis Amal Buruk Juga Ditulis Karena Databis Yang Dikumpulkan Oleh Rokib Dan Atit Ini Yang Nanti Akan Di Serahkan Pada Malaikat Mungkar Nakir Dan Nanti Di Yamul Hisab Juga Akan Menjadi Bukti Akhir Semua Aktivitas Saat Di Dunia Itu Tidak Ada Yang Terlewatkan Sedikitpun Dari Data Yang Ditulis Oleh Malaikat Rokib Dan Atit Kesadaran Ini Muncul Kalau Kita Mau Ngaji Oh Iya Diingatkan Rokib Atit Kita Sudah Sudah Tahu Sudah Persaya Cuma Kesadaran Kita Diawasi Ini Yang Kadang Naik Turun Diawasi Malaikat Rokib Atit Bagaimana Merasa Diawasi Oleh Allah Menurut Makolah Disini Seorang Hamba Tidak Akan Mati Sebelum Dia Melihat Dua Malaikat Al-Katiba Ini Yang Bertugas Mencatat Amal Baik Dan Buruk Yang disebut Dengan Malaikat Rokib Dan Atit Fai Fai Maka Abab Bila Ada Suhbah Humah Pertemanan Dengan Keduanya Jadi Kalau Kita Pertemanannya Baik Pergaulannya Baik Suhbah Humah Maka 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 Kedua Malaikat Akan Berkata Lahu Kepada Abdun Kepada Hamba Jazak Allah Semoga Memberikan Balasan K Kepadamu Siapa Allahu Allah Min Sahibin Dari seorang Sahabat Hayran Kebaikan Jadi Doanya Semoga Allah Membalasmu Dari Seorang Sahabat Yaitu Dibalas Dengan Kebaikan Jadi Apapun Yang dibuat Oleh seorang Hamba Kalau itu Ikhlas Ya Pasti Akan Tercatat Ikhlas Tapi Kalau Seorang Amal Yang Dilakukan Oleh Hamba Disitu Ada Ria Disitu Ada Ujuk Disitu Ada Takabur Ya Pasti Juga Tertulis Penyebab Tidak Diterimanya Amal Juga Ada Disitu Jadi Ada Amal Yang Diterima Yaitu Amal Yang Didasari Dengan Keikhlasan Ada Juga Amal Yang Tidak Diterima Yang Digerogoti Oleh Virus Virus Penyakit Batin Seperti Ria Ujuk Takabur Tadi Fani Mas Sohibu Maka Sebaik Baiknya Teman Kuntah Yaitu Dirimu Jadi Kalau Ini Kita Bisa Bergaul Dengan Menunjukkan Kualitas Amal Ibadah Yang Lebih Baik Itu Dominan Fakam Ahdor Fakam Ahdor Tanah Ma'aka Dan Banyak Dan Kapan Kamu Akan Menghadirkan Kami Ma'aka Sertamu Fi Majalis Il Khairi Di Dalam Majlis Kebaikan Jadi Malaikat Rokib Atif Ini Selalu Hadir Yaitu Di Majlis Majlis Khairi Majlis Khairi Majlis Kebaikan Yaitu Seperti Majlis Taklim Majlis Ilmu Yaitu Juga Termasuk Majlis Khairi Dan Malaikat Rokib Atif Selalu Hadir Dan Mencatat Itu Dan Kapan Kami Memberikan Semerba Bau Maka Sertamu Arwa'iha Yaitu Bau Bau Atta Yibata Yang Harum Hal To'atika Pada Saat To'atmu Hal Al Kholis Sati Yang Ikhlas Jadi Malaikat Menyampaikan Kalau Amal Yang Kamu Lakukan Itu Ikhlas Karena Allah Artinya Tidak Ada Ria Ujub Takabur Jadi Murni Karena Allah Ada Orang Gak Ada Orang Dia Jalan Diperhatikan Orang Atau Tidak Dia Jalan Dia Tidak Lagi Menjadikan Manusia Sebagai Tujuannya Kan Berbeda Dengan Orang Yang Orientasinya Manusia Mau Ibadah Gak Dilihat Orang Males Mau Berbuat Baik Gak Dilihat Orang Males Ini Namanya Orientasi Ibadahnya Masih Karena Mahlu Solat Sunnah Kalau ada Orang Semangat Gak Ada Orang Males Ini Tanda Tanda Orang Yang Masih Ru'un Atin Nafs Masih Diglindoti Sama Hawa Nafsu Kalau Yang Sudah Bersih Batin Inna Solati Wan Nusuki Wam Yahya Wam Mati Lillah Sesungguhnya Solatku Wan Nusuki Ibadahku Wam Mahyaya Hidupku Wam Mati Dan Matiku Lillah Milik Allah Lillah Karena Allah Jadi Ibadahnya Harus Karena Allah Maka Kata Malaikat Kalau Ibadah Seorang Hamba Itu Tulus Ikhlas Karena Allah Pasti Akan Ada Bias Semerba Aroma Wangi Ada Harum Semerba Aroma Wangi Keikhlasan Itu Pasti Akan Dinampakkan oleh Allah Kita bisa Melihatlah Orang yang Ahli Ibadah Ikhlas Atau orang yang Ahli Kebaikan Ikhlas Itu bisa Dilihat Aura Wajahnya Penuh Dengan Keteduhan Memancarkan Aura Positif Nyaman Adem Menentramkan Ini Kalau Orang Yang Hatinya Bersih Karena Allah Tapi Kalau Ada Orang Yang Perhatian Hatinya Itu Karena Mahluk Orientasinya Masih Karena Mahluk Semua Aktifitasnya Harus Dilihat Mahluk Itu Nggak Ada Ekspresi Ketenangan Hati Jiwa Nggak Ada Karena Dia Akan Berbuat Itu Penuh Dengan Perhitungan Ini Dilihat Orang Nggak Ini Dibaca Orang Nggak Ini Diposting Nggak Ini Dipublis Nggak Jadi Allah Hanya Hilang Maka Orang Yang Posisinya Seperti Itu Sulit Bisa Membiaskan Aroma Wangi Keikhlasan Yang Memancar Yang memancar Dari Dalam Hatinya Kemudian Nampak Pada Aura Wajahnya Ini Kata Malaikat Seperti itu Jadi kalau Orang yang Ehlas Karena Allah Itu Akan Ada Pancaran Aroma Wangi Dari Keikhlasan Yang Memancar Dari Diri Seorang Itu Wajahnya Waingkan Dan Jika Ada Suhub Bahuma Ya Itu Pertemanan Dengan Keduanya Dengan Malaikat Rokib Dan Adet Bisuin Dengan Buruk Kalau Pertemanannya Buruk Ya Dari Pagi Ya Sudah Jalannya Menuju Kemaksiatan Terus Ibadah Tapi Ibadahnya Masih Karena Makhluk Ya Karena Atasan Karena Tetangga Karena Pengen Dipuji Terus Sudah Khojariah Juga Sama Ya Nampak Dermawan Tapi Kalau Enggak Dilihat Orang Enggak Dipublis Itu Semangatnya Enggak Ada Tanda Tanda Orang Yang Di Dalam Hatinya Tidak Ada Keikhlasan Ini Berarti Ya Dia Dalam Bergaul Berteman Dengan Malaikat Rokib Dan Atib Berarti Bisuin Jadi Rapotnya Itu Negatif Berangkat Pagi Ibadah Pun Masih Negatif Malem Pun Masih Negatif Hanya Tidur Aja Mungkin Yang Tidak Ada Catatan Negatif Nah Kalau Seseorang Yang Atif Fitisnya Negatif Ya Bisuin Maka Maka Malaikat Rokib Dan Atib Akan Berkata Lahu Kepada Abdun Kepada Orang Tersebut Tidak 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 Akan Membalasmu Siapa Allah Allah Anna Dari Kami Min Sahi Bindarit Pertemanan Ya Khairan Kebaikan Jadi Kalau Yang Dilakukan Oleh Seseorang Itu Suk Suk Itu Bisa Memiliki Pengertian Tadi Dia Ahli Maksiat Minum Minuman Dianggap Biasa Zina Dianggap Biasa Makan Duit Haram Dianggap Biasa Giliran Ibadah Kalau Tidak Ada Orang Tidak Mau Ibadah Jadi Sudah Ibadah Sudah Ke Masjid Tapi Niatnya Ke Masjid Hanya Pengen Cari Pujian Wah Supaya Dilihat Tetangga Saya Ya Silek Silek Ini Jamaah Juga Jadi Niatnya Hanya Karena Itu Bukan Karena Allah Itu Nah Kalau Yang Seperti Ini Maka Malaikat Terkip Atif Menjawab Allah Tidak Akan Membalas Kalian Dari Persahabatan Ini Yaitu Dengan Balasan Kebaikan Itu Tidak Besertamu Pada Saat Kamu Melakukan Maksiat Jadi Ini Malaikat Bahasa Jawa Meleki Kamu Berbuat Maksiat Ini Itu Ini Itu Kamu Tidak Pernah Malu Padahal Aku Selalu Bersamamu Jadi Kan Ini Malaikat Ya Menyampaikan Kamu itu Kebangetan Ya Posisi Sudah Maksiat pun Kamu Tidak Iling Tidak Ingat Kalau Ada Malaikat Rokit Natif Membersahai Membersahai Wakam Semimna Mingkah Dan Ya Banyak Sekali Kami Berikan Aroma Ya Apa Aromanya Apakah Aroma Wangi Ternyata Ro'ihatan Nitani Yaitu Bau Bacin Bau Bangkai Bau Tidak Sedap Disini Jadi Kita Akhirnya Menjadi Tau Bahwa Seseorang Itu Tergantung Dari Kualitas Amalnya Jadi Bukan Karena Banyaknya Amal Tapi Tergantung Dari Kualitas Amalnya Kalau Kualitas Amalnya Banyak Yang Ikhlas Ini Pasti Akan Ada Aroma Wangi Keikhlasan Tapi Sebaliknya Kalau Ya Dia Beramal Ahli Masyiat Ahli Ibadah Tapi Ibadahnya Tadi Masih Keseret Sama Tipu daya Ibris Maka Yang akan Muncul Adalah Aroma Bangkai Kenapa Dampak Karena Tidak Tidak Ada Kebaikan Keikhlasan Yang Dia Lakukan Kuantitasnya Amalnya Banyak Tapi Kosong Nampak Nampak Tercatat Ahli Ibadah Ahli Donatur Tapi Semua Karena Makhluk Belum Karena Allah Maka Dampak Yang akan Ditimbulkan Teteh Yaitu Bau Tidak Sedap Nah Karena Itu Apa Yang Disampaikan Dalam Makolah Ini Bisa Menjadi Iktibar Kita Kita Bisa Mengambil Sebuah Ibro Mengambil Pelajaran Kita Bisa Gunakan Untuk Muhasambah Introveksi Kedalam Diri Kita Diingatkan Oleh Ilmu Ini Pentingnya Ngaji Disini Kalau Kita Enggak Ngaji Itu Akan Santai Sante Saja Hati Kita Akan Posisinya Semakin Lupa Dengan Allah Karena Enggak Ada Yang Ngingetin Tapi Kalau Hati Kita Itu Duduk Di Majelis Ilmu Diniati Dengan Taklim Insya Allah Akan Kefutuh Kebuka Oh Ya Ternyata Masih Banyak Kekurangan Di Dalam Diri Saya Sehingga Dari Kekurangan Kekurangan Ini Dia Bisa Memperbaiki Oh Ya Ternyata Nampaknya Kemarin Sudah Bagus Oh Ternyata Ini Masih Apa Banyak Penyakit Batin Banyak Virusnya Nah Disinilah Pentingnya Ngaji Ilmu Tasawuf Supaya Kita Ngerti Penyakit Penyakit Batin Sebab Ini Yang Paling Urgen Kalau Enggak Ngaji Tasawuf Mau Bisa Beramal Secara Ikhlas Itu Nampaknya Sulit Karena Tidak Dikenalkan Penyebab Penyebab Yang Menjadikan Amal Itu Ditolak Oleh Allah Menjadikan Amal Itu Tidak Ikhlas Yang Bahas Soal Ini Ini Adanya Di Ilmu Tasawuf Jadi Makulah Tadi Ini Penting Banget Ya Buat Kita Kesadaran Muncul Oh Ya Ternyata Rokib Atib Selalu Membersamai Kita Kalau Aktivitas Kita Sehari Semalam Bagus Dia Selalu Mendoakan Akan Diberikan Balasan Oleh Allah Berupa Kebaikan Tapi Kalau Sampai Kita Melakukan Aktivitas Negatif Yang Tidak Diridik Oleh Allah Atau Ibadah Tapi Ibadahnya Masih Ada Ria Ujub Takabur Ini Malaikat Menyampaikan Allah Tidak Akan Membalas Dengan Kebaikan Ini Bedanya Antara Orang Yang Ikhlas Dan Orang Yang Tidak Ikhlas Selanjutnya Wakana Dan Adara Ria Kulum Layak Diru Tidak Mampu Alarid Allahi Atas Ridha Allah Ilaman Ya'lamu Annam Maha Ta'ala Iyarahu Alad Dawam Layak Diru Tidak Wosok Tidak Mampu Siapa Man Sopa Orang Siapapun Itu Tidak Akan Mampu Ala Ridha Allah Atas Ridha Allah Jadi Seseorang Itu Tidak Mampu Untuk Bisa Meraih Ridha Allah Ridha Allah Itu Artinya Ridha Dengan Ketetapan Allah Apapun Yang Terjadi Pada Diri Kita Baik Kebaikan Maupun Keburukan Dia Ridha Nah Ini Dijelaskan Orang Tidak Bisa Sampai Pada Mahkam Ridha Allah Ini Ilaman Ada Pengecualian Ilaman Kecuali Orang Ya'lamu Yang Mengetahui Siapa Man Annam Maha Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi Ya'rohu Melihat Ya Siapa Allah Hu Pada Man Jadi Tidak Mungkin Orang Bisa Ridha Terhadap Allah Kalau Dia Belum Mengetahui Bahwa Allah Itu Ya'rohu Menyaksikan Semua Gerak Gerik Jadi Jadi Membangun Kesadaran Kita ini Diperhatikan Disaksikan Oleh Allah Ini Menjadi Penting Karena Akan Menjadi Kontrol Oh iya Saya begini Allah Tahu Saya begini Allah Tahu Jadi Rasa takut Akhirnya Muncul Alat Dawami Atas Kelanggengan Jadi Kesadaran Selalu Diawasi Oleh Allah Itu Tidak Temporer Sewaktu Waktu Ya Kalau Lagi Taat Ingat Allah Kalau Lagi Maksiat Lupa Allah Nah Kesadaran Ingat Allah Itu Alat Dawam Dawam Itu Langgeng Siang Malam Dimanapun Dia berada Muncul Kesadaran Eh Diawasi Oleh Allah Merbuat Buruk Eh Ingat Allah Sudah Berbuat Amal Baik Tapi Masih Orientasinya Karena Makhluk Malu Sama Allah Akhirnya Terus Berubah Untuk Memperbaiki Lahir Batin Mau Ria Malu Sama Allah Mau Ujuk Bangga Terhadap Dirinya Malu Sama Allah Mau Kibir Malu Sama Allah Akhirnya Penyakit Penyakit Batin Ini Menjadi Runtuh Menjadi Sirna Dengan Sendirinya Kalau Kita Sudah Punya Kesadaran Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Teristimewa Lagi Kalau Punya Kesadaran Antakbudah Keanak Kataruh Seolah Olah Kamu Menyaksikannya Ini Yang Istimewa Maka Di Dalam Konsep Ihsan Itu Ada Dua Tingkatan Tingkatan Yang Pertama Ini Yang Istimewa Antak Butamoh Andalah Kamu Beribadah Kepada Allah Keanak Kataruh Seolah Olah Kamu Menyaksikannya Menyaksikan Allah Jadi Beribadalah Seolah Olah Kamu Menyaksikan Allah Nah Ini Jawabannya Di Mana Jawabannya Ya Ada Di Ilmu Tasawuf Siapa Orang-orang Yang Bisa Seperti Ini Ya Orang-orang Yang Sudah Belajar Ilmu Tasawuf Dan Mengamalkan Ilmu Toreko Apakah Bisa Ya Bisa Karena Ada Ilmunya Ada Teorinya Jadi Antak Buddha Waka Anak Kataruh Bukan Dimaknai Secara Tekstual Oh Seolah-olah Kamu Menyaksikan Allah Seolah-olah Akhirnya Dipahami Secara Tekstual Menyari Kaligrafi Tulisan Allah Ditaruh Di Depannya Allahu Akbar Oh Ini Allah Padahal Ini Tulisan Kaligrafi Nah Ini Karena Memahaminya Tekstual Tapi Kalau Dia Paham Ilmu Tasawuf Ilmu Torekat Makna Kean Naga Taruh Ini Benar-benar Dirasakan Bagi Yang Merasakan Maka Dalam Ilmu Tasawuf Ada Tingkatannya Ada Tingkatan Muktadi Pemula Ya Sesuai Dengan Ilmu Dan Kapasitas Ruhaninya Ada Yang Mutawasid Dia Sudah Istiqomah Ngajinya Istiqomah Zikirnya Istiqomah Riyadhuh Mujadahnya Sudah Mulai Merasakan Kenikmatan Kenikmatan Ruhani Ini Baru Masuk Mutawasid Itu Mulai Merasakan Kemudian Yang Ketiga Muntahi Itu Orang-orang Yang sudah Istiqomah Yang sudah Sampai Pada Tahapan Hakkul Yakin Jadi Ada Tingkatannya Ada Prosesnya Tahapannya Jadi Penjelasan Mu'alif Di sini Juga Mengingatkan Kepada Kita Ternyata Orang Itu Tidak Bisa Meridu Dengan Allah Sebelum Dia Memahami Bahwa Allah Menyaksikan Atau Mengawasi Kita Alat Dawam Alat Dawam Itu Saklawasi Siang Siang Malam Itu Selalu Dalam Posisi Pengawasan Allah Karena Yang Konsep Isan Tadi Yang pertama Anta Budha Kanaka Tarah Yang kedua Wa'ilam Takun Tarah Jika Kamu Tidak Bisa Yang pertama Ya Seolah Alat Kamu Fainnahu Yarok Yakini Bahwa Allah Memperhatikan Mengawasimu Yang Kedua ini Sama dengan Ini Annamu Ta'ala Yarok Yang Kini Bahwa Kamu Gerak Gerik Kamu Itu Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wattah Kalau Diawasi Merasa Diawasi Ya Itu Pasti Ada Rasa Malu Kecuali Orang Dablek Sudah Diawasi Tapi Ya Nggak Ada Rasa Malunya Sedikit Punya Kalau Nggak Dablek Tidak Ada Lagi Intah Kultu Aku Berkata Ini Yang Berkata Adalah Mualifnya Syekh Abdul Wahab As-Sharoni Qoddakaro Sungguh Telah Menyebutkan Siapa Al-Muhakikun Al-Muhakikun Itu Orang-orang Yang Ahli Hakikat Jadi Orang-orang Yang Belajar Ilmu Hakikat Itu Setelah Tahkik Dengan Ilmunya Itu Disebut Muhakikun Orang-orang Yang Sudah Tahkik Dengan Ilmu Kemakrifahan Itu Apa Menurut Penjelasan Orang-orang Muhakikun Annamurokobat Allah Sesungguhnya Murokobah Murokobah Allah Ta'ala Maha Tinggi Ma'al Anfasi Serta Keluar Masuk Nafas Anfas Itu Beberapa Nafas Jamaknya Nafas Maksudnya Bagi Bagi orang-orang Muhakikin Alihakikat Setelah Memahami Hakikat Wujud Alam Semesta Termasuk Hakikat Dirinya Kemudian Memahami Secara Proporsional Tetap Berpijak Pada Prinsip Ahlu Sunnah Awal Jamaah Menjaga Tanjihnya Allah Dari Tasbih Tidak Mencampur Abduk Hamba Dan Tuhan Dicampur Radu Sebagaimana Pemahaman Pemahaman Yang Ilhad Itu Maka Murukobahnya Orang-orang Yang Muhakikin Ini Itu Dilakukan Setiap Keluar Masuk Nafas Ini yang istimewa Tadi yang saya sampaikan Ini levelnya bukan Salik yang Muktadi Memulang Tapi levelnya ini bisa Salik yang Muntahi Jadi keluar Masuk Nafas Itu sudah Murukobah Apa sih Murukobah Murukobah itu Mengawasi Hati Ya Istilahnya Selalu DPDP Ngawasi Hati Supaya Artinya Selalu Posisi Madep Mantep Maring Gustialah Fokus Maring Gustialah Gitu Nah Tentu ada Tingkatannya Yang pertama Tadi ya Tingkatan Pemula Pemula Dengan teori Ilmu Dulu Oh ya Kita ini Ya Hidup Siapa yang Ngasih hidup Allah Gitu kan Oh Berarti Di dalam diri Kita ini Ada Ruh Gitu kan Terus Kita juga Ada Malaikat Rokib Atib Tadi yang Teori yang Pertama Akhirnya Muncul Kesadaran Oh ya Berarti Kita Selalu Diawasi oleh Malaikat Rokib Oh Berarti Kita harus Berbuat Yang kebaik Baik Aja Akhirnya Efeknya Dia Senang Dalam Kata Atta Malu Melakukan Kemaksiatan Nah Level Yang Merokobah Tingkat Mutawasid Itu Sudah Senang Senang Biasa Memperhatikan Gerak-gerik Hatinya Aktifitasnya Jadi Aktifitasnya Sudah Dalam Ketaatan Semuanya Kemudian Yang Excellent Yang ketiga Yang Salik Yang Puntahi Itu Merokobahnya Pada Keluar Masuk Nafas Keluar Masuk Nafas Maka Dalam Hal Ini Ada Zikir Sataryah Itu Ada Zikir Taroki Dan Tanazul Apa Zikirnya Sebagai Ilmu Saya Jelaskan Supaya Paham Suatu Saat Misalkan Mendapatkan Ijajah Zikir Ilmu Ini Sudah Ngerti Arah Jadi Zikir Tingkatan Di Sataryah Itu Kan Ada Tujuh Tingkatan Salah Satunya Adalah Zikir Nafas Zikir Nafas Ini Ada Taroki Tananjul Taroki Itu Dari Kehambaan Menuju Ketuhan Itu Hu Masuk Nafas Keluar Allah Allah Ini Teori Ilmu Dulu Dipahami Soal Praktiknya Nanti Kalau Ketemu Mursid Yang Punya Ijajah Ilmu Ini Ya Minta Saja Supaya Bisa Mengamalkan Zikir Ini Ini Secara Teori Ilmu Saya Sampaikan Bahwa Itu Namanya Zikir Taroki Hu Allah Terus Yang Kedua Tananjul Tananjul Itu Allah Dulu Hu Tentu Kalau Yang Sudah Kebuka Asror Kenapa Hu Terus Allah Ini Panjang Penjabarannya Panjang Hu Terus Allah Keluar Langsung Hu Allah Hu Allah Ini Zikir Satari Ya Makin Yang Disebut Murakobah Ma'al Anfas Itu Tapi Di Torekoh Naksabandiyah Juga Ada Zikir Mukorobah Ya Yaitu Ketika Seorang Salik Yang Sudah Mengikuti B.A. Torekoh Naksabandiyah Itu Diberikan Ijazah Zikir Sesuai Tingkatannya Yang Pertama Mulai Dari Ijazah Zikir Ismudad Ya Dari Tingkatan Yang Paling Dasar Ya Yaitu Zikir Kol Hati Lapifah Kol Bi Disini Allah Allah 5000 Itu Kemudian Berikutnya Zikir Ruh Ya Itu Seribu Allah Allah Itu Ruhnya Kemudian Ketika Latifah Sir Itu Seribu Juga Terus Latifah Khofi Seribu Latifah Ahva Seribu Napsun Natikoh Seribu Terus Setelah Itu Yaitu Jami'ul Badan Jami'ul Badan Itu Dari Ujung Rambut Sampai Seluruh Anggota Badan Itu Semua Berzikir Zikirnya Ismudan Maka Orang-orang Yang Ahli Torikoh Yang Mengikuti Naksabadya Ini Kalau Zikirnya Istiqomah Itu Seluruh Lahir Batin Itu Berzikir Untuk Mencapai Pada Tingkatan Ini Ya Harus Ada Kontinyutas Diamalkan Setiap Hari Maka Akhirnya Dengan Keistihkoman Ini Akan Membuka Pintu Pintu Asal Kemudian Setelah Itu Ada Zikir Nafi Isbat Tapi Nafi Isbat Di Naksabadya Kholidiyah Ini Yang Pertama Ini Nafi Isbat Yang Sumbernya Dari Nabi Hidir Teknik Zikirnya Juga Beda Dengan Yang Berasal Dari Saidina Ali Jadi Ada Zikir Nafi Isbat Tapi Sumbernya Dari Nabi Hidir Kemudian Yang Berikutnya Itu Ada Yang Namanya Wukuf Zamani Itu Mulai Titik Kesadaran Ingat Allah Titik Kesadaran Ingat Allah Pernungan Pernungan Terhadap Allah Itu Wukuf Zamani Kemudian Berikutnya Ada Murakobah Murakobah Itu Tadi Selalu Mengawasi Gerak Gerik Hati Selalu Ingat Allah Terus Setelah Itu Ada Namanya Ahad Yatuddad Ahad Yatuddad Ini Zikirnya Nafi Isbat La Ilha Ilawah Bil Zahri Ini Zikirnya Dari Dari Saidina Ali Berapa Jumlahnya 70.000 Nah 70.000 Ini Ya Tiga Kali Seorang Pengamal Tarik Konek Seban Itu Dianjurkan Tiga Kali Menuntaskan Zikir Nafi Isbat Yang Tingkatan Akhir Tidak Itu Tiga Kali Hatam 70.000 Pertama Itu Diniatkan Ya Untuk Memerdekakan Membebaskan Diri Kita Jasad Kita Dari Api Neraka Itu Jadi 70.000 Dasar Hadis Hadis Ada Bahkan Ibn Arobi Juga Mengutip Hadis 70.000 Ini Dikir Nafi Isbat Kemudian Setelah Selesai Yang Pertama Kedua Itu Zikir 70.000 Lagi Tapi Diniatkan Untuk Hadiah Kepada Guru Guru Kita Yang Sudah Ngajarin Ilmu Kita Alib Tak Sambik Guru Jasmani Guru Rohan Kita Doakan Semua Mudah-mudahan Dengan Zikir Nafi Isbat Ini Mereka Dibibaskan Dari Ya Api Neraka Seandainya Dalam Posisi Disitu Tapi Kalau Dalam Rahmat Allah Dalam Limpahan Karena Allah Ya Diangkat Derajatnya Oleh Allah Ini Yang Kedua Itu Untuk Guru Dan Yang Ketiga 70.000 Yang Ketiga Itu Untuk Bapak Ibu Kita Kita Dengan Zikir Nafi Isbat 70.000 Ya Diniatkan Untuk Bapak Ibu Kita Ini Istimewa Jadi Orang-orang Yang Ngikuti Naksa Bandyah Itu Ya Otomatis Sudah Zikir 70.000 Memper Ya Memperdekakan Dirinya Dari Api Neraka Kedua Untuk Gurunya Ketiga Untuk Bapak Ibunya Setelah Akhir Ada Makiah Makiah Juga Sama Nafi Isbat La Ilaha Ilam Ya 70.000 Kali Tiga Lagi Ya Untuk Diri 70.000 Untuk Guru 70.000 Kemudian 70.000 Yang berikutnya Untuk Bapak Ibu Kita Itu Sebagai Birul Waliden Sehingga Orang tua Terbebas Dari Sentuhan Api Ini sesuai Dengan Sabda Nabi Mengkola La Ilaha Ilawah Dahulah Hizni Barang Siapa Yang Zikir La Ilah Ilawah Dia Masuk Pada Bentengku Dan Barang Siapa Masuk Kedalam Bentengku Amin Amin Adabi Dia Akan Selamat Dari Zik Saku Jadi Orang Al-Turgu Ini Orang Yang Sedang Berproses Untuk Menyelamatkan Diri Dari Api Neraka Karena Dahulah Hizni Berarti Masuk Dalam Bentengku Barang Siapa Masuk Bentengku Amin Amin Adabi Maka Dia Niscaya Aman Dari Siksaku Yaitu Dari Jilatan Api Neraka Ini Yang Disebut Murokobah Dan Itu Masih Ada Tingkatan Lagi Jadi Maksud Dari Murokobah Disini Ini Sesuai Tingkatannya Jadi Setiap Torikot Itu Pasti Ada Teknik Dan Pola Jikir Masing-masing Demikian Penjelasan Kitab Tanpik Muhtarin Mudah-mudahan Membawa Manfaat